Hai Assalamualaikum guys hari ini tutorial bikin mata pasir modelnya model ya guys nah ini betul-betul ayuh begini ya dia menenang deh jember-jember membuat ini hasilnya nih hasilnya yang terjadi seperti ini nih nih udah finishing ini udah siap pakai ini baik dari awalnya bahannya nih simpel nyari yang ada di sekitar kita aja yang gampang dicari nah ini jari-jari sepeda DMX ya panjangnya ini panjang 20 ini panjang 20 Hai mungkin semua udah pada paham tapi ini cara saya buat di rumah harusnya makanya seperti ini ini kalau buat sepeda kayak gini tapi kita manfaatin buat pasar jadi kita balik palanya balik gini nih nah balik gini kemudian pasang sampai full buta deratnya depur seperti ini kemudian nanti di belakang sini ada kawat ya baik kita pakai tima ukurannya yang 1,5 kalau nggak 1 mili tebelannya ketebelannya karena kita pakai larasnya yang 4,5 ini kutus buat ikan-ikan standar ikan kecil tapi untuk buat ikan gabus setengah kilo masih bisa tembus yang penting kekuatan power dari senapannya bagus ya terus ini untuk jarak minimal minimal satu jengkal karena kalau lebih dari situ nanti dia akan membelok ketika masuk ke permukaan air gini belok dia tahu karena ini desainnya buat kekuatan Iya ini desainnya untuk hanya ikan-ikan diatas permukaan air minimal di bawah air satu jengkal jadi bukan di dasar ya kalau ikan dasar pergi gabus ya ya kalau di ikan dasar eh mata pasarnya minimal enam enam tujuh sampai delapan mili ini ini kan 4,5 ukurannya pokoknya nah ini tadi saya bilang di sini sini nanti pakai timah 1,5 atau coba atat yang dibutuhin coba apa aja juga sebutin dulu dari awal ini bahan yang pertama kemudian kita gunakan di sini ada rok rok yang bilang rok ini ini rok pasar ini pakai PU biar nanti nggak pecah kalau kalau kena tekanan ya kan berapa PSI di senapan dia nggak nggak hancur nggak pecah ininya kalau pakai PU ini elastis lebih bagus lagi dia pakai ah ini dia berbagi pakai pe ini dia contohnya ya ya ini pakai kalau PU ini selang PU namanya ini ukuran 4,5 selang PU tapi dia dibutuhin berapa meter kalau untuk buat rok minimal ini dua sampai tiga senti biar nanti tampungan angin di belakang sininya pulih gede jadi pentalan dari pasar ini jauh jaraknya ya nih atau pakai ini pak roknya ini pakai pe nilon ya ini lebih keras tekanan angin sebesar apapun dia nggak bakar hancur contohnya ini bahannya beda bahannya beda lebih bagus ini agar ini mahalan agaknya pun lumayan ini karena ini memang lebih keras tapi nggak elastis juga tuh tapi ini lebih keras lebih tebal ya karena bahannya berbeda emang sama ini ya Nah nanti panjang sini kita kalau saya pakai di sini nih 5 5 cm ke sini ya kalau kenapa sih 5 cm itu tergantung feeling masing-masing ya ini biasanya kalau jarak jauh buat jarak jauhnya tuh nanti ketika dia ke permukaan air darah 15-20 cm eh 20 meter jatohnya ini masih nitik jatohnya nitik enggak nanti turun duluan di warung ya biar jatohnya nitik cempa mak apa ya ini ini kan ini pasar kita titik dari larasita ketika jarak 20 ini masih seperti ini jatohnya nah pas sasaran Iya tapi kalau sembamannya dia lebih terlalu pendek juga nanti begitu pas kesitu satu titik ini minimal bikini tadi ini jatoh duluan atau malah melintir ya nah ini tergantung ukuran benang juga nih ini digantung ukuran benang 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 apa timah benangnya benang PE bukan bukan timah kalau dia pakenya yang PE2 yang lebih kasar lebih tebal kalau untuk ini nggak bisa nih harus makanya minimal 0,15 0,13 0,15 lah itu ketebalannya karena nanti lajunya nih lebih bagus kalau disi kasih tebal yang khawatir ininya nggak kuat bawa pe-nya ininya nih nggak kuat iya malah dia nanti lebih awal jatohnya kenapa benangnya lebih berat benang PE-nya gitu tapi kalau kita pakai 0,15 ketebalannya itu minimal ini maksimal stabil makanya ini di desainnya untuk ikan-ikan standar nggak terlalu gede-gede banget ya yang tadi saya katakan ikan di atas permukaan air satu jengkal kemudian putus ikan-ikan muja air gabus setengah kilo masih jarak 10 meter gabus 10-15 meter ini masih masih tembus ya tapi kalau udah ukuran 1 kg sampai 2 kg tapi jenis senapannya sama aja atau beda nih kalau senapan itu tergantung kita pakainya bisa dicontain senapan yang ukuran bagaimana coba kalau kalau senapan ini dia saya pakainya kalau saya saya kena jenis uklik ya jenis uklik jadi ke milinya itu 4,5 jenis senapannya jenis senapan itu baik pakai PCP itu kan lebih gede tenaganya apa tabungnya kali ukuran dari tabung pompa itu tabung bagaimana kita kita nge-upgrade oh upgrade-upgrade kita jadi kemampuan jarak-jarak tempuhnya kalau upgrade badannya gitu kita untuk jarak 25 itu kita feeling main dari sensasi kita sendiri kalau pakai PCP biasanya kalau main jarak dekat kewahan kan biasanya ini termasuk jenis senapan semua ini ya ini untuk uklik semua senapan ini umumnya harusnya ini saya desain untuk buat uklik ya kan karena powernya paling berapa PSI lah dia tapi kalau udah di upgrade memang agak lumayan tapi kalau untuk PCP ini untuk main jarak jauh nggak bisa jarak dekat ke laut dekat PCP karena tukangan anginnya kan juga besar ketika ini nanti ini lebih cepet habis karena jarak dekat ikan nggak kena nancep petananya pasti putus pasti putus talinya talinya makanya ngabisin mata pasar maka di desain ini untuk uklik ayah yang ini saya bikin untuk 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 ya baik ini kalau pernah dulu saya pakai saya teh saya tembak untuk ikan grame ukurannya kilonya berapa ya waktu itu kurang lebih tiga lah tiga kilo lebih tapi kan kalau grame walaupun tiga kilo itu dia udah tebal ya sisiknya pakai jenis yang kayak seperti ini tapi senapannya saya pakai yang gejlup gejlup id-nya yang de yang 19 itu kan sudah masuk PCP juga dia bisa dikatakan kategori BWP atau PCP karena sistemnya sama saya seperti PCP itu nah ini saya bentuk desain ini ini kedepannya ulir ini ini kan ulir lilit kan iya lilit kan nggak nggak pulus semuanya pul kayak seperti apa ya stainless enggak jadi ini bisa di senapan alur laras yang beralur ataupun laras polos ini saya makanya saya manfaatin seperti itu gitu ini kurang lebih 5 cm terus roknya disini 2-3 cm ya ini ada penganjalnya nih kita pakai benang yang kemudian dilem bisa dibuka coba dibuka contoh ini keras ini yang 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 belum mana pembuatannya yang belum udah jadi semuanya udah jadi semua jadi kita pembuatannya nih ya Iya nah ini jumlah jumlah seluruh panjangnya mungkin sahabat pasar semuanya komunitas pasar udah pada paham lah udah tahu karena saya awal ya pemula tapi saya perhatiin sih di lapangan umumnya ini kurang lebih nih 12 ada yang 15 tapi ini saya pakainya ukuran 12 cm ya 12 cm itu untuk jarak tadi saya katakan 10 15 20 masih nitik gitu nah sesuai dengan benang PE yang dekat disini ya jangan terlalu besar benang PE nya kalau terlalu besar juga nanti ini kesian nggak nggak kuat bawa beban benangnya gitu nah ini kebetulan ini ini yang sudah jadi ada ini sudah siap nanti tinggal pakai di spot aja ya itu nah ini nanti kita mau finishing lagi finishing ini udah ngalusin ya karena tadi ini belum halus pakai grid yang ini ukuran ini A80 ya pakai ini A80 nih mata gerindanya ya terus pakai sahabat pasar terus ini yang pakai di sini A24 kemudian finishingnya kita pakai sparto nih yang kayak gini nih ya penghalus ini penghalus nih kalau bisa dibilang AC 400 AC 400 atau silikon karbid ya yang 1000 boleh nggak apa-apa gitu Oh ya buat sahabat pasar yang mau nanya-nanya ini segini berapa harganya bisa dimana belinya coba ini mau umum nih kalau ini bahan bahannya gampang ada di toko-toko sepeda yang murah ini enggak tapi mahal ini ya minimal paling segini satu setelan yang gini seribu nih 1000 ya tahu kalau di tempat-tempat masing-masing mungkin beda mungkin lebih murah lah nih gas ini mungkin saya disini satu seribu ya ini biasa nggak yang terlalu gede terus ini belinya satuan apa nggak ini kalau beli saya beli sekaligus sekaligus berapa isinya ukuran sepeda dua roda ini itu beda ukuran anak-anak ya Iya murah lah paling 40.000an isinya berapa itu ini usinya kan kalau satu roda itu ada 36-36 jari-jari Iya 36 piece ya kali dua aja berarti 72 ya gitu nah terus ini udah banyak nih udah banyak nih ini sekitar online ya Iya per meter ini 12.5 kalau PU tapi kalau yang nilain ini dia lebih lebih mahal lebih makan ini lebih keras PE ini bahannya nilain PE keras terus kalau kawat ada kawat kalau ada kawatnya kalau kawat itu kalau kita beli di tempat material mati-material pokoknya nyari yang simpel ada yang yang ada-ada di samping kita aja bisa beli 5000 segulungan ada tapi bukan dendratnya jangan dendrat hitam kalau dendrat hitam kecil mendingan belinya yang putih belinya dendratnya putih dia 1,5 lah 1,5 mili terus pakai asa nih lem lem namanya lembah lembah udah pada tahu ini lem apaan ya pakai ini jadi supaya perekatnya lebih bagus nih cepet keringnya langsung kering kalau bisa hari ini lem nih lem kemudian besok baru prosesnya jadi lebih bagus lebih keras jangan harus dilem langsung pasang kadang-kadang nanti terpas lagi karena akan panas pegesekan nah terus tangan alat ini mah umum kalau alat udah pada tahu kita butuh tang mah langsung itu aja ini mah buat ini mata gerinda nih kawat gerinda karena kalau kita pasang pakai A80 A24 harus pakai ini tapi kalau buat finishing eh tipenya ini kebekat nih tuh P400 P400 nggak usah pakai ini karena dia pakai ada tatakan sparkonya nih gampang simpel ya jadi kalau mau bikin yang ada aja di samping kanan kiri kita yang kebetulan saya lagi finishing nih dikit lagi siap lanjut kita finishing sahabat pasar ini nih jadi tinggal main di spot aja ya kira-kira yang spot yang bagus dimana apa di sungai di rawa-rawa apa di laut kalau yang paling bagus sih kalau buat main uklik di sungai juga enak terus enak di danau oh danau ya karena atau disitu ya disitu-situ kalau di laut cocok nggak kira-kira kalau buat di laut kalah mau ombak ini lambang ya kalau main di laut pasti powernya main gede semua jarang main kayak gini ya bisa 5 mili 6 mili karena kan lawannya umbak gitu ikannya juga beda kalau ikan tawar ya minimal kalau kita mancing muja air ini ukurannya tapi kalau udah main di laut kan ikannya mending kita nyari yang gede ya itu pun di air bening kalau di air keruh susah nembak ini kita finishing dulu nih satu nih buat ngurusin tadi ini orang-orang paket nah jangan lupa nih ini ada kekencengannya kita kecilin kita kecilin aja nih buat ngasih ada ya biasanya udah udah ada ya ya kalau udah di finishing ini enak kalau udah dikasih finishing begini dipegang ini halus nyaman jadi nggak khawatir baretin ini tuh bisa dilihat ya kalau udah finishing kayak gini dia bening enak sininya licin kena benang juga enggak khawatir kegesek jadi benang juga kalau tabrakin sama pasar ini enggak enggak putus ya terus di sini juga nih di kita belakang kita finishing halusin sininya nih biar enak dipakainya kita mainin pasar di lapangan atau di support enak gitu pede memang butuh kesabaran gitu jangan-jangan terburu-buru pengen jadi jangan kalau kita bikin ini jangan berburu pengen jadi bahwa enak aja sambil beriseng menikmati gitu pelan-pelan itu nanti hasilnya juga enak ini kalau udah lihat nih ini seperti kayak padat sini padahal ini juga di lilit tambahan ya Iya di lilit doang kemudian kita finishing-in ya di lem finishing jadinya kayaknya ada sensasinya bagus juga sih bisa dicontain tar apa kalau buat contoh juga letaknya bagaimana malem pakai senapan di sini aja biar sahabat pasar di rumah tahu lagi itu iya ada tapi ononya terus saya lihat dulu ya taruh sesi itunya yang penting kita ngasih aja dulu nih karena itu baru ntar kita lanjut nah ini ini udah jadi nih tadi jadi boleh contohnya ini boleh kita nyantai nih buat nembak nah ini contohnya napan saya nih yang saya pakai ini karena buat naruh benang gulungannya itu belum dipasang ya tadi nyari kunci airnya nggak ada tadinya karena ini nempel di tampan yang satu nah ini jadi mau kita pasang nih berarti ini udah upgrade ya Iya nih kita upgrade-nya coba ini colok hai 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 tersebut ngambil ini yang oke ngambil kalau oke guys nih senapannya senapan uklik Hai dari sahabat saya passer hai 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 keren tapi ini udah di upgrade guys hai 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 sahabat pasti ya nih banyak anak-anak jadi kita di sini aja coba tolong dijelasin dari jangan dekat anak-anak kalau bisa Oke mau mau ngetes mau main ini apa nih alat apa nih coba tolong jelasin ini ini biasa nih nih buat mendorong pasar ya Emang harus dibutuhin itu Iya harus ada ini ini kayaknya kalau nyampe juga ya enak juga ini tanah bidang panjangan siap Hai untuk sahabat pasir pemula hai 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 untuk sahabat Hai nah ini udah nanti ke dalam juga nih tuh 70 cm ke dalam nih kita kompak 7 aja ya ini kita coba ini coba ini ini buat tapi nih nah ini ada bandul-bandul apa sama juga seperti kayak pasar juga di mata pasar juga ini buat nanya apa itu coba ini mah buat ini doang kalau kita mau mainin senapan ini tinggal dorong aja ini pengunciannya Oh pengunci Iya buat ngebuka mengunci doang kalau namanya Nah kita lihat Hai 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 pukar matanya Itu kayaknya kenur Ntar Mi ambil HP ada Mi Ini tujuh aja Darahnya kita cuma 5 meter Ini sebagai contoh ya Sahabat pasar Ini kalau pasar yang bagus Nanti jatohnya lurus ya Nah itu tadi Contoh ya Sahabat pasar di rumah Kita dihapus aja Coba sini Akhirnya begitu amat Ya sampai sini aja Sahabat pasar Sempenting modal kasih contohnya Nih Karena ya waktu sudah agak malam ya Bisa kita lanjutin lagi kalau ada waktu Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh